Sejumlah korban binomo yang hadir langsung di sidang vonis Indra Kens menangis. Usai Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang menyatakan aset Indra Kens dirampas untuk negara. Para korban meluapkan rasa kecewanya atas putusan yang tak sesuai keinginan mereka pada Senin 14 November 2022. Di sela-sela pembacaan, para korban yang semula mendengarkan putusan Hakim di ruang sidang tiba-tiba pergi keluar tepatnya di halaman pengadilan. Sejumlah sidang selesai dan memberikan keterangan kepada awak media, para korban meluapkan kekecewaannya. Para korban kemudian menangis dan berteriak lantaran tak terima dengan vonis Hakim terhadap Indra Kens. Mereka ada yang menangis hingga bersujud sambil berdoa. Salah seorang korban, Maru Nazara, menyebut putusan Hakim tak berpihak kepada korban. Maru berteriak sambil menyatakan tak memiliki tempat untuk mengadu lagi. Ia menyebut telah ditindas ketidakadilan. Sementara itu terlihat para korban lainnya turut meluapkan amarahnya. Satu di antaranya ialah Muhammad Rizky Rusli. Ia tampak berteriak kecewa atas vonis 10 tahun yang dijatuhkan kepada Crazy Rich Medan tersebut. Di susul Maru Nazara kembali berteriak. Ia memanjatkan doa kepada Tuhan seraya mengadu perihal putusan Majelis Hakim. Indra Kens dikenal sebagai afiliator platform Binomo. Terdapat 144 korban dengan total kerugian mencapai 83 miliar rupiah. Kasus Indra Kens bermula dari adanya laporan seorang dengan inisial MN pada 3 Februari 2022 lalu. Polisi akhirnya menetapkan Indra sebagai tersangka pada 24 Barat 2022. Adapun sidang vonis Indra Kens dimulai sekira pukul 3 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan selesai sekira 5 sore. Peristiwa sujud dan menangis para korban ini pun terjadi pada sekira pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.